Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawanku semuanya Berjumpa lagi dengan saya Yudhis Tiawan Di video kali ini Saya akan membuatkan tutorial Pola celana SD Untuk kelas 2 ya Dan pesanan pola ini pesanan dari Kak Firman asal Bogor Nah disini untuk ukurannya akan saya sebutkan Satu persatu nanti akan saya tampilkan Juga di layar ya Untuk umur atau kelas 2 SD Panjangnya 72 Pinggangnya 58 Lingkar pinggulnya 74 Pesaknya 52 Pahanya 50 Lututnya 36 Lingkar lengan bawahnya Eh lingkar lengan bawah Lingkar bawahnya 31 cm Nanti ke semua ukuran ini Akan saya jelaskan secara step by step Pada saat membuat polanya Jadi kawan-kawan simak dari awal sampai selesai Agar mudah dipahami dan dipelajari Oke Kita mulai untuk tutorialnya Jangan lupa juga untuk kawan-kawan semuanya Bantu like dan subscribe juga Agar semakin berkembang channelnya ya Oke Sekarang kita mulai Seperti biasa Untuk langkah yang pertama Kita buat pola dasarnya dulu ya Garis dasar maksud saya Ini garis dasarnya yaitu untuk pinggang Ya Nah selanjutnya Ukur panjangnya Panjang selananya 72 Kita ukur dari titik 3,5 cm Karena nanti diatasnya ada wiseband ya Atau band pinggang ya Panjangnya 72 Oke ini panjangnya 72 Jadi untuk kawan-kawan yang punya orderan selana SD Dari kelas 1 sampai kelas 6 Saya akan contohkan semuanya ya Dari kelas 1 sampai kelas 6 ya Satu persatu ya Secara detail semuanya Nah ini untuk lipatan bawah Langsung aja kita buat Biar pantes polanya ya Nah ini untuk garis bawah ya Garis paling bawahnya Ini lipatannya udah ada 3 cm aja lipatannya ya Nanti saya jelaskan semuanya kok Lalu pesaknya 52 Ya 52 Nah kalau kawan-kawan ingin praktis Seperti ini ya Misalnya Kita akan ukur dari 3,5 Nah 52 ini dimana? Cari Nah 52 itu disini Kita balik ke inci ya Tuh 20,5 Berarti kita ukurnya 20,5 Boleh ditambah menjadi 21 Biar lebih ini ya nyaman ya Tambah setengah cm jadi 21 ya Nah disini 21 21 Salah masih tanda ya Nah ini 21 Nah lalu kita buat garisnya Nah ini adalah garis tanda untuk pesak ya Selanjutnya kita akan cari titik lutut Titik lutut itu tengah-tengah antara pesak dan bagian bawah Tengah-tengahnya dimana? Misalnya ini 51 25,5 berarti ya Tinggal ditambah 1 cm menjadi 28,5 Nah disini Berarti disini titik pesaknya Eh titik lututnya 28,5 Disini ya Lalu kita buat garis untuk titik lututnya Nah seperti ini ya Mohon maaf ya jika ada pertanyaan yang agak salah ya Oke sekarang kita akan melanjutkan mencari ukuran paha ya Nah mencari ukuran paha disini pahanya 50 cm Ya 50 cm dibagi 2 menjadi 25 Nah 25 itu disini kita ambil dari ujung kertas ya Karena ini mulai ukurannya agak besar Jadi tetap normal ya 25 dikurangi 4 Nah ukurnya dikurangi 4 tuh disini ya Kalau 25 nya kan disini kita kurangi 4 Nanti yang sisanya di pola badan belakangnya Di celana belakangnya Nah ini kita ukur Ini 21 Nah kita akan cari tengah-tengahnya 10,5 berarti ya Nah disini Ini adalah garis as tengahnya Jadi semuanya akan kita ukur lagi 10,5 Disini sama 10,5 juga Disini juga sama 10,5 Ini bawah juga sama 10,5 Nah ini nanti untuk garis as tengah Biar celananya bagus ya Hasilnya Selanjutnya ukuran lutut Lingkar lututnya 36 Ya 36 ini kita bagi 2 15 18 ya 18 Nah kalau 18 ini Kita kurangi 2 menjadi 16 Ya Berarti kita bagi 2 Disini 8 Disini 8 ya Nah ini 16 nya disini Nah dibagi 2 Ini 8 Ini 8 Jadi totalnya 16 Ya Lalu lingkar bawah Lingkar bawah Untuk anak kelas 2 SD ini Ini 31 31 ya 31 itu dibagi 2 15,5 Ya 15,5 Kita kurangi 2 Menjadi 13,5 Ini langsung dengan meteran aja ya 13,5 Berarti 6 6,5 6,5 6,5 Disini 6,5 Disini 6,5 6,5 lebih ya Harusnya ya Nah disini Misalnya 13,5 ya Tanggung ya Nah disini Pokoknya biar tengah-tengah aja tuh Oke udah pas ya Nah setelah seperti ini Kita akan buat garis bagian bawahnya ya Kita langsung buat dulu garis bagian bawahnya Ini juga diginiin langsung Ini garis bawah yang bagian luar ya Ini dalam Ini paha dalam nantinya Ini paha luar Ini pinggul Ini bagian depan golpi nantinya ya Oke Nah selanjutnya Kita akan buat garis paha Untuk bagian dalam ya Nah kita akan teruskan dari sini Sampai ke titik Pahaknya dimana Disini Nah ini udah ketemu disini ya Di ujung kertas yang tadi kita sudah ukur ya Oke Setelah seperti ini Kita akan buat garis pinggul Nah tapi kita akan cari ukuran pinggang dulu ya Oke Pinggangnya 58 Ya Kalau kawan-kawan bingung Kadang-kadang kan kalau lagi bikin pola Bingung juga ya Untuk hitungan ya 58 dibagi 4 Nah ini 58 dibagi 4 itu berapa Tuh 14 setengah ya 58 dibagi 4 sama dengan 14 setengah Nah kita akan buat Disini 7 lebih sedikit Disini 7 lebih sedikit ya Lebih 2 mili setengah Maksudnya ya Karena kan totalnya tadi 14 setengah Jika ukuran pasnya Nah karena ini pinggangnya ada karet di bagian samping Nah di bagian sini akan kita tambah 2 setengah senti Nah ya Oke Nah di bagian untuk pesak depan Sama seperti biasanya Ini kita kurangi dulu 3 senti Seperti ini Lalu kita akan buat garisnya Seperti ini Untuk naiknya Bisa 4 senti Bisa 4 setengah Masih boleh ya 4 setengah juga boleh Nah disini Nah selanjutnya kita akan buat Pesak depannya dengan Pong garis ini Nah di bagian ini Untuk golpi Atau slide di depan nantinya ya Ini kita buat Kelebihan lagi ekstra ya Disini ya 1 senti aja ya Nah selanjutnya Karena ini sudah ada titik pinggangnya Tinggul Dan bagian lutut Nah sekarang kita bisa langsung buat Garisnya Langsung aja seperti ini Nah di bagian lutut Kita akan pulak sedikit ya Garisnya Akan pulak pulak sedikit Seperti itu Biar nggak langsung motong banget ya Nah sekarang kita tinggal teruskan Hasilnya jadi bagus Halus ya Kalau langsung seperti ini Ini hasilnya motong Garisnya ya tuh Ini nggak bagus ya Nggak halus Jadi kita mainnya main halus ya Oke sekarang untuk kantongnya Kita buat 3 senti Turunnya kita buat aja 12 senti Nah ini SD Kalas 2 ya Ini pola depannya sudah selesai Saya akan potong dulu Nanti saya lanjutkan Untuk pola bagian belakangnya ya Tidak Utap Seroton K RPM K fibersüt Tidak Terima nah ini kita selesaikan dulu potong kain, eh potong polanya yang bagian pola depannya ini potongnya finish ya polanya ya, nanti untuk potong kainnya kawan-kawan tinggal lebihkan sesuai selera ya kampungnya sesuai kebiasaan kawan-kawan untuk kawan-kawan juga kalau mau pesen pola ini, boleh ya ini udah ready ya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD oke, ini pola depannya sudah selesai ya nah saya lanjutkan untuk pola celana bagian belakangnya cari yang kosong lagi nah ini kosong ya oke, kita akan mulai untuk membuat pola celana bagian belakangnya nah ini kita balik ya seperti ini nah ini biar gak perlu garip lagi ke bawah, pasin aja nah ini dikasih jarak juga seperti ini nah, untuk langkah pertama kita beri pemberat aja di atasnya biar gak bergeser-geser ya nah di bagian lutut luar ini boleh kita langsung copy dulu ya seperti ini kita langsung copy dulu garisnya oke, ini lutut luar udah sampai ke atas lutut sedikit ya nah selanjutnya garis yang bawah ini kita copy seperti ini bagian lutut juga sama kita copy juga bagian pesak atau paha nantinya ya ini kita copy juga nah, seperti itu ya jadi yang di copy itu bagian bawah lutut dan pesak atau paha nantinya ya bagian atas juga boleh ya bagian atas juga sama tapi ke bagian luar ya bukan ke depan keluarnya, ke samping ke sini ya nah, secara ini biasanya lebih lebih mudah ya praktis ya lebih mudah untuk dipraktikan nantinya oleh kawan-kawan yang sedang belajar ya nah, selanjutnya untuk bawah tadi waktu pola badan depan itu kita kurangi 2 ya nah, ini kita tambah 4 jadinya ya karena 4 ini kalau kita lipat jadinya 2 jadi hasilnya sama nanti ya nah, untuk lutut sama kita tambah 4 cm ya nah, untuk paha tadi pola depannya kita kurangi 4 ya jadi untuk belakang ditambah 8 cm nah, 7 cm di depan ya 1 cm-nya di belakang di sini di luar ini dalam ini luar ya oke nah, setelah seperti ini kawan-kawan boleh ukur atau garis bagian ini nah, untuk paha dalam kita langsung buat ukurannya dengan ini kalau terlalu melengkung kita perbaiki dulu garis dasarnya nah, baru kita mulai buat ya seperti ini nah, seperti ini ya ini bagian paha dalam nah, nanti di titik ini waktu bikin pesak belakang itu kan selalu dikurangi nah, ini nih kita ukur 22,5 tuh, ini akan berkurang di sini makanya pesak belakang itu selalu agak turun 1 cm karena agar sama dengan bagian paha depannya ya nah, selanjutnya kita akan buat garis pinggul bagian luar ya kita bisa buat langsung seperti ini jadi, garis ini mengikuti ya hasilnya ini mengikuti dari sini biarin aja ya nah, seperti itu ya nah, setelah seperti ini ukuran pinggangnya samain dengan pinggang depannya nah, ini pinggang depannya 17 cm pinggang depannya 17 cm karena udah ditambar untuk karet di bagian samping tadi 2,5 cm ya nah, 17 cm di sini ya kalau 17 cm di sini nah, ini naiknya 3 cm ya atau 2,5 cm juga boleh tapi bangunnya sih 3 cm aja ya nah, untuk kubnatnya ditambah 2 cm nah, di sini jadinya ya baru kita mulai buat garisnya nah, seperti ini kita buat garisnya nah, titik kubnat itu tengah-tengah antara dari belakang sampai ke samping nanti ini kan belakang ya pesat belakang ya tengah-tengahnya berapa itu dijadikan untuk kubnatnya nah, ini 19 19 berarti 9,5 cm ya nah, di sini untuk kubnatnya 1 cm, 1 cm nanti itu untuk membuat kubnatnya oke nah, selanjutnya ukuran pinggul lingkar pinggulnya untuk kelas 2 SD itu 74 cm 74 cm itu dibagi 2, 37 cm nah, di sini normalnya antara depan dan belakang itu harusnya totalnya 37 cm ya karena ada karet itu ada tambahan nantinya ya coba kita ukur pinggul bagian depan dulu nah, 17,5 cm nah, diukur dari pinggul belakang dilanjutkan ya 17,5 cm, lanjut nah, kalau normalnya kan 37 cm di sini itu nggak bener nantinya ya kalau diukur normal kenapa? karena ada karet ya jadi kita bisa tambah menjadi 39 cm atau 39,5 cm masih boleh ya nah, kita buat 39,5 cm nah, di sini tandanya ya nah, setelah seperti ini pola depan bisa kita angkat nah, ini tinggal kita lanjutkan lagi seperti ini kalau 39 cm tadi di sini ya 39 cm ya kita buat aja 39 cm nah, seperti itu ya jangan lupa garis ini kita buat lagi biar agak ini ya biar nambah pantas ya polanya ya dan selanjutnya kita akan buat garis pesak untuk belakang nah, menggunakan penggaris kerung lengan yang tidak terlalu bulat ya seperti ini ini hasilnya seperti ini ya nah, untuk membuat cook nap turunnya turunnya 6 cm aja karena ini untuk anak-anak ya nah, ini kita buat garisnya seperti ini nanti untuk karetnya itu adanya di ban pinggang ya bukan di kain dasarnya adanya di ban pinggangnya nantinya ya jadi kain lurus lingkar pinggang lingkar pinggangnya berapa nah, kainnya lurus sempuran dengan lingkar pinggang nanti karetnya di samping itu dipasang di ban pinggang ya ini SD kelas 2 oke nah, ini akan saya potong dulu selamat menikmati nah, ini kita teruskan lagi potong kain potong polanya nah, untuk cook nap kita beri tanda segitiga ya biar kita juga tidak lupa ya saya potong kain bahwa di sini ada cook nap ini kita potongnya pas garis ya nanti untuk kampunya kan bisa sesuaikan dengan kebiasaan kawan-kawan berapa nanti tinggal potong seperti itu jadi, cara seperti ini juga nanti bikin kawan lebih mudah lagi untuk membuat polanya jadi, kita tidak usah mikirin garis kampunya jadi, kalau kawan-kawan sudah mahir silahkan digaris dengan kampunya itu lain lagi ya oke, kawan-kawan semuanya nah, ini polat selana SD kelas 2 yang bagian depan ini polat selana SD kelas 2 yang bagian belakang oke, ini sudah selesai terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak dari awal sampai selesai nanti untuk video selanjutnya saya akan buatkan tutorial selana SD kelas 3 berurutan sampai ke kelas 6 karena ini juga pola pesanan juga dari Kak Firman asal Bogor ya oke, terima kasih untuk semuanya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam menjelaskan tutorial pola selana ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe dan berikan komentar yang positif agar channel ini semakin berkembang oke, terima kasih untuk semuanya saya Yudhi Setiawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye thank you semuanya MB kaburah selamat menikmati di Indonesia kami khas kami khas